bikin kue 4 bahan cek langsung aja masukin garam 1,4 sendok teh kemudian tepung beras sebanyak 250 gram lalu kelapa parut saya pakai setengah buah ya pakai yang mudah kemudian kita akan pakai santan kental ya ini saya pakai kurang lebih 600 ml masukkan sambil diaduk-aduk hingga merata ya oke seperti ini lanjut siapkan cetakan kue pukis atau boleh pakai cetakan kue rangin ya teman-teman yang kecil-kecil karena saya adanya ini jadi saya pakai ini aja langsung aja kita olesi dengan minyak goreng atau margarin ya kemudian tuang adonannya separuh-separuh aja nggak usah terlalu penuh karena aslinya kue rangin itu kecil-kecil ya teman-teman ini tadi udah penggorengan kedua hasilnya lumayan banyak dengan resep ini ya teman-teman oke masak pakai api kecil atau sedang sambil ditutup sampai dia itu matang kita boleh taburkan gula pasir ini dari aromanya aja udah gurih banget loh teman-teman kemudian kita bisa balik atau boleh langsung diangkat ya disini saya balik seperti ini biar lebih kering gitu cakep banget hasilnya oke seperti ini dia hasilnya ya langsung aja kita bisa angkat dan sajikan ya bisa disajikan secara langsung dengan taburan gula pasir atau boleh ditoping sesuai dengan selera ya ini siap untuk jadi cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan yang menguntungkan loh ya oke sangat mudah banget kan cara membuat kue pancong atau kue rangin ala mau punya cerita semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kunjungannya Assalamualaikum